Rahasia 180 patung mas jilid 16. Nah, lekas silakan cuma engkau perlu hati-hati sedikit. Setiba di kota emas, kalau engkau sampai mengambil sesuatu benda di sana, tentu aku akan membongkar kemunafikanmu agar selama hidup kamu akan menanggung malu. Baik, nah, lekas enyah benda Itzik Sin Kai. Sembri Sin Ong mendengus satu kali dan segera melompat pergi dengan cepat hanya sekejap saja sudah menghilang di tengah hutan sana. Kemudian Itzik Sin Kai pun tampil dari dalam hutan, ia mendekati batu yang tadi dibuat tempat duduk Sembri Sin Ong itu, selagi ia hendak duduk dan baru saja tubuhnya setengah berjongkok, sekonyong-konyong ia tergeliat dan mulut tertumpah dah segar. Keruan Kiameng terkejut dan cepat memburu maju untuk memayang orang tua itu, tanyanya khawatir, hei, Ang Pangcu, cepat Itzik Sin Kai mendekat mulut anak muda itu sambil mendesis, SSST, jangan tanya lagi lekas duduk dan anggap saja seperti pengemis tua tidak terluka apa-apa, lalu ia dorong agar Kiameng duduk di atas batu. Ker bagaimana Ang Pangcu sampai terluka tanya Kiameng? Mungkin kamu tidak percaya bila aku ceritakan. Si orang berkedok hijau itulah yang melukaiku, huh, masa kepandayan orang itu bisa melebih Ang Pangcu Kiameng menegas dengan terkesiap. Ya, betapa tinggi kungfunya sungguh jarang aku lihat selama hidup ini, memangnya bisa lebih tinggi daripada Kiameng Ciong Licin. Tanya Kiameng pula dengan heran. Pasti tidak di bawah Kiameng Ciong Licin dan juga Gurmu, tutur si pengemis tua dengan prihatin. Sungguh berita yang sangat mengejutkan. Padahal sejak pertemuan besar para jago kelas wahid pada belasan tahun yang lalu itu, Kiameng Ciong Licin dan Kiamholok Ching Hui sudah diakui sebagai tokoh nomor satu dan dua yang tidak ada tandingannya. Malahan pernah ada orang yang berani memastikan bahwa selama Kiameng dan Kiamho masih hidup, mutlak takkan ada tokoh lain yang dapat mengungguli mereka. Bahkan untuk mengungguli tokoh lain seperti Tok Pi Sin Kun, It Sik Sin Kai dan Semri Sin Ong yang merupakan tokoh nomor tiga, empat dan lima itu pun sulit sebab betapa tinggi kungfu antara kelima tokoh teratas itu boleh dikata tidak banyak selisihnya. Misalnya Kiameng Ciong Licin yang diakui sebagai nomor satu, meski dia dapat mengalahkan Semri Sin Ong, namun untuk itu juga diperlukan melalui suatu pertarungan sengit baru akhirnya dapat menentukan kalah dan menang. Dan sekarang hanya dalam waktu setengah jam saja si orang berkedok hijau itu sudah dapat melukai It Sik Sin Kai, maka betapa tinggi ilmu silatnya sungguh sangat mengejutkan. Begitulah, setelah termenung sejenak, kemudian Kiameng tanya pula dengan khawatir, sesungguhnya bagaimana kejadian yang dialami Angpang Cu tadi waktu meloncat ke atas puncak tadi, aku lihat sesosok bayangan secepat terbang lari ke arah tenggara, segera aku kejar ke sana. Kira-kira beberapa li jauhnya tetap sukar aku susul, akhirnya dia sendiri yang berhenti untuk menghadapi aku, ia mengaku sebagai Raja Rimba, katanya barang siapa masuk ke. Wilayah kekuasaannya harus mati di bawah pukulannya. Cuma ia bilang pengemis tua adalah tokoh lain daripada yang lain, maka pengemis tua hanya disuruh menyembah dan minta maaf padanya, lalu jiwaku akan diampuni. Hektometer, caranya bicara itu jelas memaksaku untuk bergebrak dengan dia, maka tanpa banyak bicara lagi segera aku labrak dia, ia berhenti sejenak, lalu menyambung. Semula aku sangka ginkengnya sangat tinggi dan kungfu lain mungkin tidak seberapa, maka sebelum bergerak sudah aku remahkan dia, mungkin lantaran inilah sehingga pengemis dikalahkan dengan cepat, kiameng tidak tahan dan cepat tanya lagi memangnya sampai berapa lama angpang Cu bergebrak dengan dia lebih 300 jurus, tutur si pengemis tua. Pada jurus terakhir dadaku terkena pukulannya dan aku dikalahkannya, kiameng pikir jika gurunya hendak mengalahkan ketua kai pang ini, paling banter juga diperlukan ribuan jurus, maka kejutnya tak terperikan oleh cerita hitsik sin ke itu, segera ia tanya pula, adakah angpang Cu mengenali asal usul ilmu silatnya tidak? Si pengemis tua menggeleng. Yang paling mengejutkan dan juga memalukan pengemis tua adalah sama sekali aku tidak kenal asal usul kungfunya, tampaknya ilmu silatnya sangat majemuk, seperti segala macam ilmu silat di dunia sama dikuasainya, Bahkan dia dapat menggunakan telapak tangan sebagai pedang dan memainkan ilmu pedang andalan kiamong ciong licin dan pengelui kiam hoat perguruanmu, Hah, masa bisa terjadi begitu seru kiameng kaget? Bahwasannya si orang berkedok hijau dan ketiga anak buahnya sama mahir berbagai ilmu silat dari beberapa perguruan, biarpun hal ini cukup mengejutkan, namun masih dapat dimengerti bila mana pada waktu muda mereka pernah belajar pada berbagai perguruan itu. Akan tetapi si orang berkedok hijau itu juga mahir kungfu andalan kiamong dan kiam ho betapapun hal ini sukar dimengerti. Sebab kungfu kedua tokoh top itu sangat tinggi dan ajaib, siapapun sukar menirunya kalau tidak mendapat ajaran langsung dari kedua tokoh itu sendiri. It's six in kai menghela nafas, tuturnya pula aku kira orang berkedok hijau itu pasti seorang tokoh yang sudah sangat kita kenal, dengan tak acu kiameng mengangguk dan menjawab. Ya, kalau tidak, mengapa pakai kedok segala namun aku justru tidak habis pikir siapakah dia sebenarnya, kiameng juga tidak ingat tokoh dunia persilatan mana yang dalam waktu 10 tahun singkatnya itu dapat menguasai kungfu yang lebih kiamong dan gurunya sendiri. Maka ia coba tanya lagi, dari suara orang itu dapatkah ang pangcu memperkirakan berapa usianya ya, aku taksir lebih tahun 1990-an tahun, kata it's six in kai. Tepat, wan pwe juga merasa dia seorang tua berusia lebih 90 tahun, berdasarkan ini, dapatkah ang pangcu meraba beberapa tokoh yang sekiranya mencurigakan si pengemis tua menghaleng, tetap tidak teringat olahku. Dahulu dalam pertemuan besar itu, tokoh pilihan yang hadir seluruhnya aku kenal dengan baik dan tiada satupun di antaranya, perlu dicurigai, sebab orang mampu atau tidak mencapai sukses latihan kungfunya, pada umur tahun 1930-an sudah dapat dipastikan. Selewatnya umur 30, kalau tidak ada penemuan istimewa, rasanya sukar mencapai kemajuan yang berarti. Dan bila orang berkedok hijau itu dahulu pernah hadir dalam pertemuan besar para ksatria itu, waktu itu usianya tentu juga sudah tahun 1950-an, dan dilihat dari kepandainya sekarang, waktu itu seharusnya dia sudah mampu menandingi Kiamong dan Kiamho. Ya, jika dia sebenarnya seorang kosen yang suka mengasingkan diri, sekarang dia sengaja muncul secara mendadak di dunia persilatan, mengapa pula dia tidak berani memperlihatkan wajah aslinya kepada umum kata Kiameng. Betul, makanya aku pun tidak mengerti. Ketiga anak buahnya juga mempunyai kepandain yang hebat, tadi kalau Kiam di Sinong tidak menggunakan granat asap pedas, mungkin tidak akan dikalahkan lawan. Oh, orang berkedok hijau itu ada tiga anak buah si pengemis tua menegas dengan terkesiap. Betul, lalu Kiameng menceritakan munculnya si hao bertiga sesudah si pengemis tua mengejar musuh tadi. Wah, jika begitu, Seng di Sinong ternyata benar telah menyelamatkan jiwamu, kata It Sik Sin Kai. Ya, maka dalam hatiku juga sangat berterima kasih padanya. Cuma sayang dia tetap tidak lupa pada kota emas itu, betapapun bukanlah orang golongan kita, It Sik Sin Kai menghela nafas gegetun, si mahluk aneh peklipin itu memang dikenal tidak menentu tindak tanduknya dan terletak di antara baik dan buruk, sekarang ia pun mengincar kota emas itu, biarpun aku tonjolkan Tiamong atau gurumu untuk menasehati dia juga jangan harap membuatnya mundur teratur. Pendek kata, kalau dia tidak mencelaka emu, ya biarkan saja, dan bagaimana dengan luka angpang cu, apakah parah tanya Kiameng? Mendingan, baru saja aku sudah minum obat, setelah istirahat semalam, tentu besok sudah dapat pulih seperti biasa, jika begitu, marilah kita mengasuh di tempat darah dekat parit sana, Di sana tidak ada pepohonan, kalau ada musuh atau binatang buas akan lebih mudah diketahui, begitulah mereka bertiga lantas turun ke tempat datar di bawah dan duduk bersandar dinding tebing untuk istirahat. Semalaman pun dilalui tanpa terjadi apapun. Paginya, Kiameng berhasil memburu seekor babi hutan. Mereka lantas bekerja keras, yang satu memotong hewan itu dan yang lain membuat api serta memanggang babi hutan itu. Habis makan kinyang, sisa babi panggang itu dibagi menjadi tiga dan dibungkus dengan baik dan dibawa mereka, lalu melanjutkan perjalanan. Menurut dugaan, si orang berkedok hijau dan ketiga anak buahnya pasti akan berusaha merintangi mereka. Tak tersangka, meski sudah dua hari mereka menempuh perjalanan tidak terjadi lagi sesuatu. Hari ketiga, pada waktu maghrib, ketika mereka menuruni lareng tebing yang curang menuju ke depan hutan yang tampaknya berada di sebuah selat, mendadak Sukiameng menghentikan langkahnya dan berkata, apabila kita tidak salah jalan, mungkin kita sudah hampir sampai di kota emas itu, semangat It-Sixin Kai terbangkit, ucapnya dengan gembira, wah, semoga tepat perhitunganmu dan bukannya tersesat. Sungguh runyam bila terus-menerus kita harus menelusuri rimba purba yang lebat dan banyak binatang buas ini, segerak Yameng mendahului memimpin ke depan dan masuk ke hutan yang terletak di tempat datar itu. Tidak seberapa jauh, tiba-tiba terasa dingin dan lembab luar biasa di dalam hutan, bahkan ada semacam bau busuk yang memualkan dan sangat menusuk hidung, ia tahu kembali ada gas racun lagi. Cepat ia berhenti dan mengeluarkan pil yang disimpannya dalam baju, disodorkannya kepada It-Sixin Kai dan Kalina setiap orang satu biji, ia sendiri juga minum satu biji. Di tempat ini di mana-mana ada gas racun, kalau tidak membawa obat anti-gas racun, mungkin sangat sulit untuk mencapai kota emas itu, tanya Kiameng. Dahulu, kira bagaimana Suhengmu mencapai kota emas? tanya si pengemis tua. Sebelum Suhengku mencapai kota emas dia sudah kaca total, dia bawa ke sana oleh Ayah Nonaka dan beberapa suku pehih yang baik hati mungkin suku bangsa pehih itu juga paham. Kira menghindari gas racun, maka dapat mencapai kota emas dengan aman. Sembari bicara ia melanjutkan lagi ke depan. Setelah beberapa puluh meter lagi, tiba-tiba dari dalam hutan di depan sana sayut-sayut terdengar suara rintihan yang lemah. Terkesiap hati Kiameng, ia menoleh dan mendesis, coba dengarkan, ang pangcu, agaknya di depan ada orang, it'sixin kei coba mendengarkan dengan cermat, lalu katanya dengan lirih, dari suaranya seperti seorang sakit yang mendekati ajal, cuma sangat mungkin pula sesuatu perangkap yang diatur oleh si orang berkedok hijau, biarlah pengemis tua memeriksa dulu ke sana, habis berkata ia terus maju ke arah suara itu. Hutan sangat lebat dan rapat, untuk lalu di situ hampir setiap kali harus memiringkan tubuh, pula hutan tidak tembus cahaya matahari, maka hanya sebentar saja si pengemis tua sudah lenyap dalam kegelapan. Kiameng melolos pedang dan mengawal di samping kalina, ia tahu semakin mendekati kota emas, semakin besar pula bahaya yang akan dihadapi. Bila mana si orang berkedok hijau itu hendak merintangi dia mengambil jianlian hokleng, jelas orang takkan membiarkan dia masuk ke kota itu dengan aman. Kiameng pasang metel, telinga dengan cermat, ia tunggu sebentar dengan diam, tiba-tiba terdengar suara Itzik Sinkai di depan sana, sulau teh, bolehlah kalian maju kemari segera. Kiameng menarik kalina dan menuju ke arah suara, setelah menerobos hutan yang rimbun, sekilas terlihat Itzik Sinkai berdiri di samping seorang tua berbaju hijau, ia sangka si orang berkedok hijau telah dibekuk, dengan girang ia memburu maju. Tapi setelah dekat dan diamati baru diketahui si kakek baju hijau ini adalah Loholi Cukat Leng. Huh, dia seru kiameng kaget. Apakah dia keracunan dan akan mati keadaan Loholi Cukat Leng memang tampak payah, si rasetua yang biasanya disegani orang Kangowo itu sekarang mukanya tampak pucat dan sinar metel buram, dengan kempas-kempis menggeletak di bawah pohon, agaknya memang sudah dekat dengan ajalnya. Kiameng coba berjongkok dan memeriksa orang tua itu, katanya kemudian, Loholi, apakah engkau terkena gasa racun wajah Loholi kelihatan kaku, mulut setengah menganga, hanya terdengar suara ahus saja dan sukar untuk bicara. Cepat kiameng mengeluarkan dua biji pil anti racun dan dijejalkan ke mulut Loholi, lalu katanya kepada Hitsik Sinkai, tampaknya sangat parah keracunan, entah obatku dapat menyelamatkan dia atau tidak. Ya, coba saja, ucap si pengemis tua. Loholi ini semula berada bersama Sambri Sinong, yaitu karena ingin mendapatkan peta rahasia kota emas, jika peta itu sudah direbut oleh si orang berkedok hitam, dengan sendirinya kerjasama di antara mereka berdua tidak diperlukan lagi, tengah bicara, tiba-tiba kedua kakin Loholi kelihatan berkelojotan dua kali, kepala lantas miring, nyata sudah menghembuskan napas terakhir. Kiameng melengong, tanyanya kepada si pengemis tua, aneh, mengapa bisa terjadi demikian? Itsiksinkai coba memeriksa kelopak mati Loholi, katanya kemudian, ah, kita salah duga. Loholi bukan mati keracunan, melainkan mati terluka, dia mengalami luka apa tanya Kiameng heran. Itsiksinkai merabak kaki dan tangan Loholi, lalu membuka pula dada bajunya, maka terlihatlah ada sebuah bekas telapak tangan di bagian dada bekas telapak tangan itu ambles cukup dalam. Rupanya Loholi mati terpukul musuh dengan pukulan yang dasyat sehingga hancur isi perutnya. Melihat bekas telapak tangan itu, seketik airmu kait Siksinkai berubah, ucapnya, hektometer, kiranya dia dia siapa? Maksudmu si orang berkedok hijau Kiameng menegas. Betul, jawab si pengemis tua. Waktu aku juga kena pukulannya, keadaan serupa Loholi, tapi isi perutku tidak sampai tergetar hancur. Kung Fu Loholi meski di luar ke-10 tokoh terkemuka zaman ini, tapi bicara tentang tipu akal dia justru nomor 1 di dunia. Tak tersangka dia juga tidak dapat lolos dari pukulan maut si orang berkedok hijau, ucap Kiameng dengan gegetun. Cuma kalau bicara tentang tingkah lakunya, kematian Loholi tidak perlu disayangkan, ujar It Siksinkai. Mengingat sesama orang persilatan, biarlah kita mengubur dia, ajak Kiameng sambil melolos pedang. Dengan sendirinya It Siksinkai tidak membantah, kedua orang lantas menggali liang untuk mengubur Loholi. Inilah mayat ke-6 yang kita kubur sejak memasuki rimbar raya ini, ucap Kiameng dengan menyesal. Semoga selanjutnya takkan terjadi lagi, ini sukar dipastikan, bukan tidak mungkin esok akan menjadi giliran kita, si pengemis tua tersenyum getir. Kiameng terdiam sebentar, tanyanya kemudian. Lain kali bila memergoki dia, umpamakan kita berdua mengerubut dia, menurut perhitungan Ang Pangcu dapatkah mengalahkan dia tidak? Paling banter hanya dapat menandingi dia dengan sama kuat saja, jawab si pengemis tua. Wah, jika begitu, jelas kita pasti akan kalah, sebab dia masih ada tiga anak buah yang sangat liai, ujar Kiameng. Ya, tahu begini, malam tempoh hari mestinya tidak boleh kita usir peklipin, kata si pengemis tua. Meski dia juga bukan tandingan si orang berkedok hijau, namun dia memiliki yang melutan untuk menghadapi si HOU bertiga. Tentunya tidak menjadi soal, baru habis ucapannya, sekonyong-konyong ada orang bergelak tertawa di belakang mereka, hahaha, jika begitu ucapan Ang Pangcu, biarlah aku perlihatkan diri lagi, jelas itulah suara Semri Sinong. It'sik Sin Kai melengak, tapi lantas memaki, keparat, rupanya sejauh ini kamu masih membuntuti kami, terdengar Semri Sinong yang sembunyi di dalam hutan itu tergelak pula dan menjawab, haha, aku hanya sendirian, kalau tidak membuntuti kalian, kemana aku dapat pergi lekas menggelinding keluar bentar It'sik Sin Kai. Maka terdengarlah suara gemersek daun pohon, lalu Semri Sinong melompat turun dari kelebatan pohon, katanya sambil memberi hormat kepada si pengemis tua, Ang Pangcu, sekarang kita sedang menghadapi musuh tangguh, selanjutnya kita perlu bekerja sama jika ingin pulang ke Tionggoan dengan hidup, maka jangan lagi Ang Pangcu suka marah-marah padaku, asal saja kamu peklipin tidak melulu mementingkan diri sendiri saja tentu, aku pun tidak perlu banyak omong, baiklah kan sejak mula sudah aku katakan mau membantu Sukiameng mengambil Jan Lian Hokleng, kata Semri Sinong. Tapi kau pun harus mengerti, kerjasama kita hanya terbatas untuk menghadapi si orang berkedok hijau saja, mengenai emas di kota misterius yang hendak kau rebut itu adalah urusan sendiri, kata It'sik Sin Kai dengan kering. Sudah tentu. Cuma menurut pandanganku, selama si orang berkedok hijau belum ditumpas, selama itu pula Sukiameng takkan mampu mengambil Jan Lian Hokleng dan selamanya juga harta karun itu takkan aku peroleh. Jadi maksudmu harus menumpas dulu si orang berkedok hijau tanya si pengemis tua. Betul, Semri Sinong mengangguk. Biarpun belum pernah aku bergebrak dengan orang itu, namun aku tahu kungfunya sangat tinggi dan sukar untuk ditandingi kita dengan satu lawan satu. Maka aku kira perlu gabungan kita baru dapat menumpasnya, It'sik Sin Kai tampak marasa ragu, katanya, Hektometer, selama aku berkecimpung di dunia Kang O belum pernah aku main kerubut. Akan tetapi jangan lupa, keadaan sekarang luar biasa, jika kamu benar-benar ingin membantu Sukiameng mendapatkan Jan Lian Hokleng, maka untuk sementara kamu harus kesampingkan dahulu nama baik dan kedudukanmu di dunia persilatan, lalu, siapa pula yang akan menghadapi ketiga orang yang lain dengan sendirinya dia yang harus melayani mereka, Semri Sinong menuding Sukiameng. Kamu saja tidak dapat menandingi mereka, masa Sulote sanggup bila kedua pihak sudah berhadapan tentu dapat aku bantu dia dengan Jan Mol Tan, asalkan dia sanggup bertahan sebentar, mungkin kita sudah dapat membereskan si orang berkedok hijau, lalu It'sik Sin Kai tanya Sukiameng, dapatkah kamu bertahan sebentar di tengah Jan Mol Tan mungkin bisa, kalau tidak tahan, biarlah aku berdiri diam saja, dengan care begini sudah cukup membuat bingung mereka, ujar Kiameng. Baiklah, boleh lakukan care begitu, kata si pengemis tua. Jika begitu, sekarang juga kita masuk saja ke kota itu, ajak Semri Sinong. Sekarang juga? Kau tahu kota emas itu terletak di dekat sini It'sik Sin Kai menegas dengan heran. Betul, Semri Sinong mengangguk. Tadi waktu aku melayang di puncak pohon sudah aku lihat benteng emas itu. Kalau tidak percaya boleh coba kalian loncat ke atas untuk melihatnya sendiri, habis berkata ia terus mendahului meloncat lagi ke puncak pohon. Tergetar juga hati It'sik Sin Kai dan Sukiameng demi mendengar orang sudah menemukan kota emas atau benteng emas. Cepat mereka ikut meloncat ke atas. Sudah berada di puncak pohon dan coba memandang jauh ke sana, seketika It'sik Sin Kai dan Sukiameng berseru gembira. Ternyata memang benar, kira-kira beberapa li di tengah rimba sana berdiri menjulang tinggi lima buah pagoda itu mirip sumbu bunga teratai, tinggi tegak dan memantulkan cahaya di timpa sinar matahari senja, dipandang dari jauh mirip lima buah obor raksasa, sungguh megah dan indah sekali. Itulah kota emas. Itulah benteng emas. Benteng emas purba yang sudah dilupakan oleh manusia. Terbelalak kiameng memandangi kemegahan bangunan kuno yang indah itu, darah serasa bergolak dalam melonggah dadanya, sangat gembiranya hampir saja ia berteriak seperti orang gila. Sebelum ini, betapapun ia ragu apakah di tengah rimba purba ini bisa terdapat sebuah bangunan kuno yang indah? Tapi percaya, cukup melihat bangunan kelima pagoda raksasa itu saja sudah tidak sulit untuk membayangkan keadaan di dalam benteng, juga tidak sulit untuk menerka dasyat yang pernah menghuni kota itu dahulu dan orang mencatat dalam lembaran sejarah yang gemilang. Akan tetapi, mereka itu termasuk orang apa? Suku bangsa apa? Negara mana? Mengapa pula mereka bisa punah? Kiameng termenung sampai lama dan ingin menemukan setitik jawaban. Setelah memandang sejenak, tiba-tiba Hitsik Sin Kai berpaling dan tanya Sambri Sin Ong, Pek Lipin, jika kota emas itu sudah kau temukan, mengapa kamu tidak datang sendirian ke sana? He he, sebabnya aku dapat hidup panjang umur sampai sekarang, yang utama adalah karena aku selalu waspada dan hati-hati. Jawab Sambri Sin Ong dengan tertawa. Aku yakin si orang berkedok hijau pasti bersembunyi di sana untuk menjebak mangsanya, Oh, maka kau perlu cari beberapa pembantu begitu tanya si pengemis tua. Betul. Sebaiknya bila kalian tidak aku bantu sama juga bahayanya, Betul tidak Hitsik Siakai tidak menanggapi lagi, Ia lompat turun dan berseru, Ayo berangkat mumpung hari belum gelap, Marilah kita masuk ke benteng itu ketiga orang lantas melompat turun ke bawah. Segera Hitsik Sin Kai dan Sambri Sin Ong mendahului berangkat disusul oleh Sukia Meng dan Kalina. Setelah meneruskan perjalanan dua-tiga li, Mendadak hutan lebat di depan menghilang yang muncul di depan mereka adalah sebidang tanah rumput yang lapang dan seperti pernah diolah manusia. Dan bangunan raksasa yang misterius tadi kini pun sudah terlihat jelas di depan tanpa halangan apapun. Terlihat di bawah kelima pagoda raksasa itu ada benteng kurung sepanjang dua li dipandang dari jauh seperti berlapis-lapis dan berderet-deret, sungguh sangat megah. Cuma benteng batu raksasa ini tampaknya tidak mirip sebuah kota melainkan lebih mirip sebuah puri raksasa. Selagi mereka berempat memandang dengan terkesima, lebih-lebih Kalina, wajahnya tampak pucat dan tubuh pun gemetar. Kiameng memegang tangan si Nona dengan erat, katanya lirih dengan menahan perasaan sendiri yang bergolak, Jangan takut, Nonaka, masa tidak kau rasakan betapa indah bangunan benteng kuno ini dengan gemetar. Kalina menjawab, kabarnya, kabarnya kota emas ini pernah, pernah dimantrai oleh setan iblis, barang siapa masuk ke sana pasti akan mati. Apakah benar kalian hendak, hendak masuk ke sana? Jangan percaya pada obrolan yang menyesatkan itu, ujar Kiameng tertawa. Bukankah ayahmu dan Suhengku pernah masuk ke sana, kemudian juga sama pulang dengan selamat tapi sesudah pulang ayahku pernah jatuh sakit payah dan hampir saja meninggal, tutur Kalina. Sembisin Ong melirik si Nona sekejap dengan rasa geli, lalu berkata kepada Kiameng, Sulote, tampaknya Suhengmu pernah berdusa juga, apa maksudmu tanya Kiameng dengan melengak. Bahwa bangunan ini sebuah benteng kuno memang tidak salah, namun jelas bukan dibangun dengan emas seperti cerita Suhengmu itu, apakah menurut bayanganmu, kau kira kota emas ini dibangun dengan emas murni, tukas It Sik Sinkai. Muka Sembisin Ong agak merah, jawabnya, ya, mungkin yang dimaksud dia adalah ke-180 patung dan puri yang dibangun dengan lantakan emas, semuanya terdapat di dalam benteng kuno, Kiameng menunjuk bangunan raksasa itu dan bertanya, menurut pandangan Ang Pangcu, bangunan itu lebih tepat disebut benteng atau puri aku pun tidak mengerti, jawab si pengemis tua. Kalau dibilang benteng, ternyata tidak ada tembok bentengnya, dikatakan puri, nyatanya ada parit yang mengelilingi bangunan raksasa itu. Sembisin Ong mendahului jalan ke depan, katanya, peduli ke lenteng atau benteng, marilah kita periksa ke sana dan semuanya akan jelas, setelah melintasi sebuah parit pelindung benteng yang lebarnya beberapa meter, lalu menelusuri sebuah jalan sepanjang beberapa ratus meter, kemudian mereka mendaki tiga tingkat panggung batu yang datar dan luas, lalu mendaki lagi banyak undak-undakan batu, akhirnya mereka berada di depan pintu gerbang bangunan yang bukan benteng dan bukan puri ini. Baru sekarang mereka dapat melihat jelas, bangunan bukan benteng dan bukan puri ini disusun oleh batu-batu raksasa, jinding dan lantai penuh ditumbuhi lumut dan rumput, sebuah pagoda tinggi yang tepat menghadap pintu gerbang tingginya hampir 100 meter, dipandang dengan menelungak dapat membuat orang pusing kepala dan mati berkunang-kunang. Kedua samping gerbang adalah dua serambi yang luas dan lurus, panjangnya ada satu li, pilar batu yang besar berjajar dan sukar dihitung jumlahnya. Meski di mana-mana sama tertutup oleh lumut dan debu, namun samar-samar terlihat jelas bangunan raksasa ini pernah mengalami masa jayanya yang gemilang. Hampir di mana-mana terdapat ukiran timbul gambar malaikat dan setan. Mereka tidak berani langsung memasuki pintu gerbang itu, lebih dulu mereka meninjau di sekitar serambi dan melihat pilar dan dinding juga banyak terukir gambar timbul bidadari, semua gambar bidadari itu diukir telanjang bulat, hanya bagian kepala memakai topi bunga yang entah apa namanya, leher pun pakai hiasan kalung dan bagian pinggang memakai gaun yang terbuat mirip benang atau rumput. Cuma gaya ukiran bidadari itu tampak sangat indah, semuanya bergaya seperti lagi menari, kelihatannya sangat suci dan anggun, tiada tanda-tanda cabul setitik pun. Aha, tempat ini tentu bekas sebuah puri raksasa untuk upacara adat kata Hitsik Sinkai sambil berhenti. Sembisin Ong dan Sukiam yang sama mengangguk dan menjawab, Betul, tempat ini memang sebuah puri tempat upacara sembahyang, bahkan berani aku katakan bahwa inilah puri upacara sembahyang yang terbesar sejak dulu sampai sekarang, ucap si pengemis tua dengan himat. Wah, melulu sebuah puri saja dibangun sebesar ini, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya keseluruhan kota emas ini, ujar Sembisin Ong dengan gegetun. Sorot Meta Hitsik Sinkai berpindah dari ukiran dinding ke wajah Kalina, tiba-tiba ia tanya nonaka, Sukup pek, ih kalian apakah sudah lama mengetahui tempat seperti kota emas ini ya, sudah lama mengetahuinya, jawab Kalina, sambil mengangguk. Jika begitu, tentu kau tahu sejarah yang menyangkut kota emas ini, tanya si pengemis tua dengan girang. Tidak, aku tidak tahu, orang dalam suku kami juga tiada seorang pun yang tahu sejarah kota emas ini mungkin sudah berumur ribuan tahun, tutur Kalina, Sukup pek, ih kami tidak serupa bangsaan kalian yang mempunyai catatan sejarah, maka sejauh ini kami cuma tahu di tengah rimba ini terdapat sebuah kota purba, lain tidak. Jika Sukup pek, ih kalian sudah tahu adanya kota kuno ini, mengapa kalian merahasiakannya, padahal hubungan Sukup pek, ih kalian dengan bangsaan kami biasanya cukup akrab. Tanya pula si pengemis tua. Soalnya kami menganggap kota kuno ini tempat bermukimnya setan iblis dan menakutkan, maka siapapun tidak berani menyebutnya, tutur Kalina. It'sixin Kai memandang lagi kian kemari, katanya kemudian, aku percaya orang yang menghuni kota ini dahulu pasti ada hubungan dengan negeri Tionggoan kita. Sayang pengemis tua tidak banyak mengenyam sekolahan, entah di dalam kitab kita terdapat catatan mengenai kota emas ini atau tidak. Dahulu pernah aku bakal sejilid buku yang berjudul catatan adat istiadat Canla Karangan Ciu Tatkoan pada jaman kerajaan Goan. Kitab itu menulis kebiasaan penduduk sebuah negeri Canla yang terletak jauh terpencil di selatan, entah kota emas ini apakah sama dengan negeri Canla yang ditulis itu. Bagaimana menurut penuturan dalam buku itu tanya It'sixin Kai. Kalau tidak salah ingat, kitab itu mencatat bahwa negeri Canla itu dibangun oleh orang kimi, mungkin bangsa ahmer di negeri Kamboja sekarang, dan merupakan sebuah negeri yang kuat dan berpengaruh, sering menyerbu dan menaklukan negeri lain, lalu menawan rakyat negeri yang dikalahkannya itu untuk disuruh kerja paksa menggali batu dan membangun istana, hidup bangsa kami itu sangat mewah dan boros, kehidupan orang kimi itu dilukiskan dengan gambaran. Pangan mudah diperoleh, perempuan gampang didapat tempat tinggal mudah dibangun, alat perabot serba cukup, jual beli lancar terlaksana. Hanya begitu saja yang aku ingat, jika diumpamakan kota kuno ini benar negeri Canla yang disebut dalam kitab karangan Ciu Tatkoan itu, lalu segena penduduknya pergi kemana kata pengemis tua. Ada tiga kemungkinan. Pertama, karena kejayaan orang kimi itu akhirnya menimbulkan iri negeri lain yang juga sama kuatnya dan akhirnya orang kimi tertumpas habis. Kedua, mungkin terjadi semacam penyakit menular sehingga segenap rakyat negeri ini mati semua. Ketiga, mungkin terjadi pemberontakan kaum budak yang disuruh kerja paksa itu, segenap orang kimi terbunuh habis, lalu semua harta benda negeri Canla dirampok habis dan dibawa kabur entah kemana, betul, it's six in kai mengangguk. Dan kota kuno yang megah ini lambat laun pun terkubur oleh rimba raya, lama-kelamaan urusan negeri ini pun terlupakan orang, sembari bicara mereka sambil menikmati ukiran dinding serambi, kata pula si pengemis tua dengan bersemangat. Apapun juga, yang jelas bangunan ini adalah sebuah kota purba yang luar biasa. Coba kau lihat ukiran timbul pada dinding ini takkan habis kita tinjau selama beberapa hari, apakah Ang Heng bermaksud menikmati ukiran indah ini selama beberapa hari, apakah Ang Heng bermaksud menikmati ukiran indah ini selama beberapa hari, tanya Sam Bisin Ong dengan tertawa. Tidak, beberapa hari saja tidak cukup, jawab it's six in kai. Harus aku nikmati dengan perlahan dan aku pelajari dengan teliti sehingga seluruh pelosok kota kuno ini, tapi aku kira, urusan yang paling penting sekarang adalah mencari Jian Lian Ho Leng dan emas yang ingin aku dapatkan itu, tukas Sam Bisin Ong dengan tergelak. Baiklah, coba kita lihat dulu ke dalam pura raksasa ini, kata it's six in kai. Waktu mereka putar balik ke pintu gebang, hari ternyata sudah gelap, suasana itu tampak gelap bulita dan menimbulkan rasa seram seperti berada di tempat setan, juga menimbulkan keraguan jangan-jangan si orang berkedok hijau dan ketiga anak buahnya mungkin bersembunyi di dalam dan siap menyergap setiap saat. Maka it's six in kai lantas mencari beberapa gebong rumput kering dan diikat, lalu dinyalakan sebagai obor serta mendahului masuk ke sana. Siapa duga, baru saja ia melangkah masuk pintu gebang, kontan ia disambut oleh serangkum angin dasyat yang menerjang dari depan. It's six in kai berteriak kaget dan cepat mendak ke bawah, berbareng sebelah tangan terus menghantam. Sembi Sinong dan Sukiameng yang mengikuti di belakangnya juga cepat setengah berjongkok untuk menghindar. Terdengar suara bersesosok bayangan melayang lewat kepala mereka dengan cepat. Waktu mereka menoleh, tanpa terasa mereka menghela nafas panjang. Ternyata bayangan itu adalah seekor macan tutul, setelah meloncat keluar segera binatang buas itu menuruni undak-undakan batu dan menyusup ke dalam semak-semak. Buset! Rupanya puri kuno ini telah dijadikan sarang oleh binatang buas, ucap Kiameng dengan terkejut. Keparat cacit six in kai. Aku kira orang berkedok hijau itu hendak menyergap kita, jika di dalam bangunan ini ada binatang buas, ini menandakan orang berkedok hijau itu tidak sembunyi di sini, maka bolehlah Ang Heng maju terus dan khawatir, ujar Sambi Sinong. Belum lenyap suaranya, kembali terdengar suara serseri yang ramai dan melayang dari depan sana. Kembali si pengemis tua berteriak, semua lekas mundur, ini kawanan kelelawar cepat mereka melompat mundur ke serambi di luar, terlihat kawanan kelelawar berterbangan bergerombol terbang ke udara di luar gerbang yang gelap. Begitu banyak jumlah kelelawar itu sehingga serupa asap yang mengepul dari cerobong. Sampai sekian lama baru kawanan kelelawar itu habis terbang keluar. Kening su kiameng berkernyit, katanya, ada pendapatku, lebih baik kita menjelajahi seluruh kota ini, esok pagi baru kita masuk ke dalam puri itu. Dengan begitu rasanya akan lebih aman, ya, aku kira begitu lebih baik, sahutit six in kai setuju. Meski Sam Bisin Ong sangat ingin lekas menemukan ke-180 patung emas, tapi ia pun merasa kurang aman bila harus mencarinya dalam kegelapan. Maka ia tidak membantah, segera mereka berempat menuju ke sebelah kanan melalui serambi yang panjang itu. Setelah menelusuri serambi yang panjangnya hampir satu li itu dan memblok ke kanan, akhirnya mereka dapat mengitari puri raksasa itu. Di belakang puri juga hutan yang lebat, ketika mereka memasuki hutan, ternyata di dalam hutan juga banyak bangunan dari batu, yang mengherankan adalah banyak rumah batu itu sama terkurung oleh akar pohon raksasa. Itu menandakan bahwa sudah ribuan tahun tidak terdapat manusia di situ sehingga akar pohon pun tidak pernah ditebas, maka bangunan itu pun ditelan oleh tetumbuhan alam yang mirip jari-jari setan iblis itu. Setelah menelusuri hutan sekian jauh, kembali mereka menemukan banyak rumah berhala yang megah dan jalanan yang lebar, cuma sebagian besar pun sudah terdesak oleh tetumbuhan liar sehingga berubah menjadi tumpukan puing. Di dalam kota Purba ini masih ada lebih 50 buah pagoda dan 200-an patung kepala manusia itu hampir sama, semuanya memakai topi berujung runcing dan tingginya belasan meter, semuanya diukir dari batu raksasa. It's six in kai terheran-heran, katanya, patung kepala manusia sebanyak ini entah melambangkan apa aku kira patung kepala manusia ini merupakan ukiran kepala para raja yang pernah ikut membangun kota kuno ini, dia memerintahkan kepalanya diukir, maksudnya untuk memperlihatkan wibawa dan kekuasaannya, ujar Tiameng. Jika benar begitu, maka raja yang berkuasa di sini pasti tokoh yang beratak keras dan tentu juga lalim, Sembisin Ong tampak celingukan kian kemari dan berkata, aneh, sudah sekian jauh kita mengitari tempat ini, mengapa tidak terlihat sebuah bangunan yang terbuat dari emas it's six in kai memandangnya dengan mendongkol, terhadap segala apa yang terdapat di dalam kota kuno ini, selain emas apakah tiada sesuatu lagi yang menarik bagimu sudah tentu aku pun tertarik oleh kota purba ini, Sembisin Ong menyengir. Cuma kedatanganku dari jauh ini, tujuan yang utamakan jelas adalah untuk mendapatkan emas. Hur jengek si pengemis tua dengan jemuh dan segera melangkah lagi ke depan sambil berkata kepada Kiameng, Sulote, mari kita coba melihat ke tempat lain, mereka berempat lantas menyusuri kota kuno itu tanpa tempat tujuan, sampai setengah malaman ternyata belum lagi mengelilingi seluruh kota itu. Wah, luas amat tempat ini, seru si pengemis tua. Entah perlu berapa lama untuk bisa menjelajahi. Seluruh kota kuno ini jika kota ini merupakan suatu negara, mungkin diperlukan perjalanan beberapa hari baru dapat menjelajahi seluruh tempat ini, ujar Kiameng. Kalau begitu, kota kuno ini tentu dapat memuat ratusan ribu penduduk, kata It Sik Sin Kai. Bila benar kota kuno ini adalah negeri canla yang dimaksudkan Ciu Tatkoan dalam bukunya itu, maka penduduknya bisa mencapai satu juta, kata Kiameng. Wah, ini kan jauh lebih besar daripada kota raja di negeri kita ucap si pengemis tua sambil menjelur lidah. Akan tetapi apakah kota kuno ini benar negeri canla dahulu atau bukan, hal ini tidak berani aku pastikan, kata Kiameng pula dengan tertawa. Aku yakin pasti benar negeri canla dahulu, kalau tidak masakah ada kota sebesar ini ujar It Sik Sin Kai. Sembari bicara mereka sampai di depan setumpuk puing. Mendadak Sambi Sin Ong menarik Nitsik Sin Kai dan membisikinya, awas, di tengah puing itu bersembunyi musuh Kiameng dan Nitsik Sin Kai terkejut dan serentak berhenti sambil tanya, kau lihat orang sembunyi di sana ya, Sambi Sin Ong mengangguk. Baru saja aku lihat sebuah kepala orang mengeret kebalik tembok onggokan puing sana, apakah si orang berkedok hijau dengan tegang Kiameng ikut tanya. Entah, terlampau cepat kepala orang itu mengeret kebalik tembok, tak sempat aku lihat jelas siapa dia, jawab Sambi Sin Ong. It Sik Sin Kai mendosis, biarlah kita bertindak menurut rencana, Sulau teh melindungi nonaka dan pengemis tua dan peklipin menghadapi musuh, segera Sambi Sin Ong mengeluarkan tiga buah yanmolotan dan diserahkan kepada Sukiya Meng, katanya lirih, aku beri tiga yanmolotan ini, kalau musuh memperlihatkan diri, setiap seminuman teh boleh aku lemparkan sebuah granat berasap ini dan aku jamin kalian takkan berhalangan. Kiameng menerima ketiga granat berasap itu dengan ucapan terima kasih. Segera It Sik Sin Kai dan Sambi Sin Ong tertunduk ke depan dan mengetung puing tembok itu dari dua jurusan. Hanya sekejap saja bayangan mereka sudah menghilang di balik kerimbunan pohon. Perlahan Kiameng melolos pedang dan berdiri rapat di samping kalina. Ia tahu setiba di kota kuno ini, kalau kepergoksi orang berkedok hijau adalah kejadian yang sudah terduga. Cuma yang membuatnya tenang adalah kungfu lawan sesungguhnya terlampau tinggi, pula orang sangat apal terhadap segala sesuatu di kota purba ini, berdasarkan kungfu dan keuntungan tempat, untuk mengalahkan It Sik Sin Kai dan Sambi Sin Ong rasanya juga bukan mustahil, apalagi si orang berkedok hijau masih ada tiga anak buah yang langsung, maka Kiameng merasakan pertempuran yang bakal terjadi ini akan merupakan suatu pertarungan antara hidup mati. Kalina juga merasakan tenangnya suasana, dengan takut ia merapat di samping Su Kiameng, tanyanya lirih, kau lihat apakah si orang berkedok hijau atau bukan? Selagi Kiameng hendak menjawab, tiba-tiba meledak suara gelak tertawa It Sik Sin Kai di tengah puing sana, lalu dari tumpukan puing itu meloncat keluar dua sosok bayangan. Belang, terjadi suara benturan keras, dua sosok bayangan yang melayang ke udara itu telah saling mengadu pukulan, lalu seorang di antaranya melayang turun lurus dan satu lagi tergetar oleh tenaga pukulan dan mencelat jauh ke sana. Pandangan Kiameng cukup tajam, ia lihat yang melayang turun itu adalah It Sik Sin Kai dan orang yang tergetar mencelat itu adalah orang berkedok kain hitam. Keruan ia kegirangan dan berseru, ahaha, kiranya dia. Sembari bersuara segera ia tarik kalina dan berlari ke onggokan puing sana. Setiba di situ, ternyata betul, orang yang terkurung di situ memang betul si orang berkedok hitam. Sekarang It Sik Sin Kai berdiri di depan musuh dan Sembi Sin Ong berdiri di belakangnya. Jarak masing-masing ada 2-3 meter dan semuanya siap tempur. Si orang berkedok hitam itu serupa seekor serigala yang terperangkap, berulang dia celingukan kian kemari, agaknya ingin mencari jalan untuk lolos, sikapnya kelihatan sangat tegang dan gelisah. Melihat Kiameng memburu tiba, It Sik Sin Kai terbahak dan berkata, Sulau Teh, inilah orang berkedok kain hitam yang menculik Suhengmu itu bukan dengan bersemangat Kiameng menjawab. Betul, memang dia ini dia memang sangat gembira. Sejak pihak lawan menculik Suheng dan Kalana, selama ini dia telah berdaya upaya untuk mencari tahu siapa pihak lawan. Akan tetapi pihak lawan terlampau licin, jejaknya misterius, caranya keji, semua itu tidak di bawah perbuatan si orang berkedok hijau. Namun sekarang tidak perlu pusing kepala lagi, pengganas yang menculik Suheng dan istrinya serta pembunuh para ketua Hoa San Pai dan lain-lain itu kini sudah kelihatan belangnya. Mendengar jawab Kiameng tadi, segera It Sik Sin Kai berpaling dan berkata kepada orang berkedok hitam. Nah, sobat, sekarang biarpun kamu tumbuh sayap juga sukar terbang lagi. Kenapa tidak buka saja kedokmu agar kita bisa saling kenal si orang berkedok hitam tidak menjawab, mendadak kaki melejit, secepat kilat ia melayang ke sebelah kiri. Akan tetapi, baru saja ia bergerak, Sem Bisin Ong yang berdiri di belakangnya tahu-tahu sudah menubruk tiba, tongkat berkepala ular terus menebas pinggang lawan sambil berseru, haha, apakah kamu ingin kabur begitu saja kawan tidak lemah juga orang berkedok hitam, tubuhnya yang mulai mengapung itu mendadak berjumpalitan dan melayang ke samping sehingga sabetan tongkat Sem Bisin Ong dapat dihindarkan. Lalu sebelah kakinya memanjat pilar batu yang tersisa di tengah puing itu, kembali tubuhnya melayang lagi ke sebelah kiri sana, nyata tujuannya hendak menyusup ke dalam hutan. It'sixin kaya tidak membiarkan orang lolos begitu saja, melihat kaya orang menghindari serangan Sambi Sin Ong segera ia tahu ke mana langkah lawan selanjutnya, maka sebelum si orang berkedok melayang ke hutan sana, lebih dulu sudah dicegat oleh si pengemis tua, pentung penggebuk anjing langsung mengempelang kepalanya. Terhadap musuh umumnya kempelangan pentung bambu It'sixin kaya itu biasanya tidak pernah meleset, maka terdengarlah suara plok, pundak kiri si orang berkedok hitam dengan tepat terpukul, kontan tubuhnya terbalik dan jatuh terbanting. Menyusul Sem Bisin Ong lantas memburu maju, tongkat kepala ular segera menutup sehingga Koh Ching Hyat lawan kena ditutupnya. Maka si orang berkedok hitam tidak dapat bergerak lagi. Kia Meng sangat girang, secepat kilat ia melompat ke sana dan menarik kain penutup muka lawan. Seketika ia pun menjerit, hah, ternyata kau ia menjerit dengan melengong. Ketika It'sixin kaya dan Sem Bisin Ong tahu jelas siapa orang berkedok hitam itu, mereka pun melongo sehingga tidak dapat bicara. Kiranya orang berkedok kain hitam ini tak lain tak bukan ialah Sai Hoa Tusim Tiong Hoa. Adanya hal ini mungkin mimpi pun tak pernah terpikir oleh siapapun. Siapa yang menyangka orang yang menculik gak si Klem dan Kalana serta dua kali bermaksud mencelakai Sukia Meng dan hendak membunuh para ketua Hoa San Pai dan lain-lain. Ternyata adalah si Tabib Sakti yang dipandang sebagai kawan yang paling terpercaya oleh Sukia Meng itu. Sekujur badan Sukia Meng terasa dingin bagai terendam air es. Untuk pertama kalinya ia merasakan manusia adalah makhluk yang paling menakutkan di dunia ini. Teringat olehnya untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Sai Hoa Tusim Tiong Hoa, Ketika itu si Tabib Sakti sedang memancing ikan di tepi sungai, tampaknya serupa seorang pertapa yang jauh dari keramaian dunia. Wah, 180 patung emas, ada lagi bangunan kuil yang terbuat dari emas murni, care bagaimana menilai barang-barang itu hektometer. Engka Sai Hoa Tusim Tiong Hoa juga tertarik bukan oleh harta karun itu ya, kalau saja kota emas itu dapat dikangkangi menjadi milik sendiri, maka jadilah aku orang kaya raya, memangnya siapa yang tidak tertarik itulah percakapan yang terjadi dahulu antara Wiholojin dan Saiho Atusin Tiongho. Waktu itu Kiameng menyangka mereka hanya bergurau saja, siapa tahu si Tabib Sakti benar-benar tertarik oleh harta karun. Oleh karena bertekad akan ikut berebut kota emas, maka Saiho Atu telah berperan menjadi dua tokoh yang berbeda. Di satu pihak ia membantu usaha Kiameng dengan nama dan wajah asli Sim Tiongho, di lain pihak ia menyamar sebagai orang berkedok hitam untuk membuntutinya, pada waktu Kiameng membunuh Ihwan Hui dan Gutong dulu, dia bersama Telong dan Osem lantas menyerbu ke penjara di bawah tanah, ia gunakan granat berasap untuk membawa lari Gak Siklem suami istri. Kemudian, mungkin Gak Siklem tidak mau mengaku letak kota emas, maka dia sengaja membiarkan dirinya diculik anak buah topi Sinkun dan bermaksud merebut peta kota emas, akhirnya ia berbalik ditolong oleh Su Kiameng. Begitulah makin dipikir makin gemas hati Kiameng, mendadak ia cengkeram Saiho Atu Sim Tiongho dan membentak. Bagus sekali perbuatanmu, orang Sik Sim Muka Sim Tiongho tampak merah padam, ia pejamkan matu dan tidak mau bicara. Kalau saja Hiat Tzu tidak tertutup, sungguh ia ingin menyusup ke dalam bumi bila mana ada lubang. Kiameng mengguncang-guncang tubuh tabib sakti itu dan berteriak, ayo bicara. Kamu tua bangka bermuka manusia tapi berhati binatang, kamu telah mengapakan Su Heng dan istrinya karena tidak tahan diguncang sekerasnya itu. Akhirnya Sim Tiongho menyengir dan berucap, lepaskan aku, biar aku bicara sejelasnya. Kiameng mendorongnya sehingga tabib itu terguling di tanah, bisiknya, lekas mengaku terus terang. Kalau tidak, Hektometer, jangan menyesal bila aku tidak kenal ampun lagi, perlahan Sim Tiongho berkata, Su Heng Muka dan istrinya masih hidup, aku tidak mencelakai mereka. Mereka berada di mana sekarang di rumah lo bulai Telong, di mana rumah lo bulai di suatu kota kecil dekat Hon Yang, di mana letaknya, bicara yang jelas biar aku katakan dengan jelas juga tidak ada gunanya sekarang. Nanti kalau mau pulang ke Tionghoan biarlah aku bawa kalian untuk menemui mereka, tidak, sekarang juga harus kau katakan bentak kiameng tak sabar. Setelah aku katakan, segera akan kau bunuh diriku, begitu bukan Hektometer, orang yang ingin membunuhmu masih banyak, buat apa perlu aku turun tangan jika begitu, setelah aku katakan tempat Su Hengmu dikurung, selera akan kau bebaskan diriku. Aku tanya Sai Ho Ate, huh, memangnya begitu enak bagimu jenge kiameng. Habis, kira bagaimana akan aku perlakukan diriku? Tanya pula si Tabib Sakti. Hanya Kung Fu saja akan aku musnahkan, di tengah rimba raya yang banyak di binatang buas seperti ini, jika kau punahkan Kung Fu ku, itu terlebih kejam daripada sekali tusuk kau bunuh diriku. Seorang lelaki sejati harus bisa membedakan baik dan buruk, coba kalau dahulu tidak aku beri obat antigas padamu, kira bagaimana kamu dapat mendatangi tempat ini tapi jangan lupa, dua kali pernah aku hendak kau celakai, itu perbuatan Telong dan Osem, aku tidak setuju dan tidak dapat mencegah mereka, jangan omong kosong, lekas katakan di mana Su Hengku terkurung bentak kiameng. Jika Kung Fu ku akan kau punahkan, kesana atau kesini akhirnya tetap mati, buat apa aku beri keterangan lagi hektometer, jadi kamu berkepala batu dan tetap tidak mau mengaku ya, tidak baik, biar kau rasakan dulu betapa enaknya otot tulangmu dipuntir-puntir. Bicara sampai di sini, sekali depak kiameng membuat Sai Hoa Tu terguling, segera pula ia hendak meremas iga orang. Pada saat itulah mendadak terdengar suara jeritan anak perempuan berkumandang dari jauh, kakak Eng, lekas kemari, tolong jelas itulah suara Ih Kehki. Seketika tubuh kiameng tergeser dan urung menyerang Sai Hoa Tu, sinar matanya mencorong terang dan berteriak, hektometer, kehki, itulah suara kehki betul, memang betul suara nona Ih, Sembisin Ong juga berkata dengan terkejut. Semula kiameng menyangka nasib Ih Kehki pasti lebih celaka daripada selamatnya, sekarang mendadak terdengar suara jeritan minta tolong di kota emas ini, tentu saja ia terkejut dan bergirang, ia tidak sempat mengurus Sai Hoa Tu lagi, cepat ia berkata kepada Hitsik Sin Kai dan Sembisin Ong. Harap kalian mengawasi dia dan menjaga nona ka, biar aku pergi menolong nona Ih, habis berkata segera ia lari cepat ke sana. Ia pun tahu Ih Kehki pasti berada dalam cengkeraman si orang berkedok hijau, ia pun tahu kung fu orang jelas sukar ditandingi, namun sekarang ia tidak peduli lagi semua itu, tujuannya hanya ingin menyelamatkan Ih Kehki dengan care apapun. Suara jeritan Kehki itu berkumandang dari sebuah pagoda di sebelah selatan sana, segera ia lari menurut ke arah suara. Tapi setiba di bawah pagoda itu, kembali ia dengar suara teriakan serupa, akan tetapi sekarang suara itu berkumandang dari pagoda lain yang terletak di kejauhan. Segera pula Kiameng lari ke pagoda itu, baru beberapa puluh meter ia lari, tiba-tiba terdengar ada orang mengejar dari belakang, cepat ia lolos pedang dan menahan diri, sedikit mendak, sekonyong-konyong pedang menebas ke belakang. Begitu pedang bergerak, serem tak tubuh pun ikut berputar, terlihatlah sesosok bayangan meloncat ke atas untuk menghindarkan serangannya berbareng pihak lawan pun berseru, Hei, Sulote, aku inilah kiranya Itziksin kayak adanya. Kiameng melengong, cepat ia tarik pedang dan bertanya, Maaf, Ang Pangcu, mengapa engkau tidak mengawasi Sai Hoatu? Aku rasa keselamatan Sulote terlebih penting daripada Sai Hoatu, maka sengaja aku susul kemari jawab si pengemis tua. Kiameng juga merasa harapan tertolongnya Nona Ih Kah Ki akan jauh lebih besar bila mana dibantu pengemis tua ini, muka ia lantas menuding pagoda di kejauhan dengan pedang dan berkata, Nona Ih berada di pagoda itu, mari lekas kita susul ke sana berbareng. Mereka lantas melompat ke depan, dengan ginkeng yang tinggi. Mereka lari ke sana secepat terbang. Hanya sebentar saja mereka sudah sampai di bawah pagoda yang dituju, waktu mereka mendongak, terlihat tinggi pagoda itu ada 40 sampai 50 meter, pada sebuah jendela mendekati tingkat teratas terlihat si orang berkedok hijau berdiri di sana dengan memondong Ih Kah Ki. Darah panas Kiameng bergolak, selagi ia hendak menerjang ke atas, cepatit Sik Sinkai mencegahnya dan berbisik, sabar dulu, jangan terperdaya si orang berkedok hijau juga sudah melihat kedatangan mereka di bawah pagoda dengan tergelak. Ia berteriak, pengemis tua, kalau berani ayolah kalian naik kemari, he he, kau kira pengemis tua tidak berani jengek dit Sik Sinkai. Kalau berani, ayo, coba saja sahut si orang berkedok hijau. Baik, tapi kalau memang jantan janganlah kamu lari, seru si pengemis tua sambil tertawa. Kembali si orang berkedok hijau terbahak-bahak, ha ha ha, lari atau tidak itu kan urusanku jika kalian dapat menangkap diriku barulah terhitung liai, It Sik Sinkai tidak menanggapi lagi ia mendesis terhadap Su Kiameng, boleh kau tunggu saja di bawah sini biar pengemis tua yang naik ke sana untuk melabraknya, kan lebih baik aku ikut bersama Ang Pangcu ujar Kiameng dengan lirih. Tidak, kau jaga saja di bawah pagoda jika dia melompat turun tentu dapat kau cegat dia, dengan begitu baru dia tidak sempat kabur, habis berkata ia taruh tikar bututnya, dengan memegang pentung penggebuk anjing segera ia melangkah ke pintu pagoda. Selama berpuluh tahun bila bertempur dengan orang, tidak pernah It Sik Sinkai menaruh tikar bututnya. Sekali ini di luar biasanya ia tinggalkan tikar butut, suatu tanda dia sangat prihatin terhadap pertarungan yang akan terjadi. Menyaksikan pengemis tua itu masuk ke pagoda, hati Kiameng merasa kurang tentram, ia merasa membebaskan Ih Kaki adalah kewajibannya sendiri, biarpun harus terjun ke lautan api atau masuk air mendidih seyogianya dilakukan olehnya, namun ia juga sungkan berbantah dengan It Sik Sinkai, sebab pengemis tua itu adalah tokoh yang sama tingginya dengan gurunya, pula dia pernah dikalahkan orang berkedok hijau itu, jika orang tua itu tidak dibiarkan maju dulu akan berarti memandang rendah padanya dan hal ini tentu takkan dilakukan olehnya. Lantaran itulah Sukiameng hanya diam-diam berdoa saja dengan harapan pengemis tua itu dapat kembali dengan selamat, apakah berhasil menolong Ih Kaki atau tidak menjadi urusan kedua malah. Ia coba menengadah, dilihatnya si orang berkedok hijau masih memondong Kohki dan berada di depan jendela, ia pikir selama beberapa hari ini si nona tentu kenyang menderita, ia coba berseru, Kohki, adakah engkau mengalami cedera kekidiam saja berada dalam pondongan orang, tidak memerontak juga tidak menjawab. Kiameng tahu si nona tentu tertutup hiatubisu dan kelumpuhannya, maka tidak dapat bicara dan juga tidak dapat bergerak. Ia coba tanya si orang berkedok hijau, Hei, bukalah hiatubisunya, biar dia bicara denganku, boleh apa yang ingin kau bicarakan dengan dia tanya si orang berkedok hijau. Kiameng juga sengaja hendak menulur waktu dan memancarkan perhatian lawan, supaya Itzik Sinkai ada kesempatan untuk menyergapnya, maka dengan tersenyum ia menjawab, asalkan kau buka hiatubisunya tentu akan tahu apa yang akan kami bicarakan kenapa mesti tanya lagi Hei Hei, kamu sangat suka kepada nona ini bukan tanya pula orang itu dengan terkekeh. Peduli apa kau tanya macam-macam jengek kiameng. Si orang berkedok hijau tertawa, meski aku bukan caum belang, senang juga bila aku lihat pasangan kekasih berhasil menjadi suami istri. Jika kamu benar suka kepada nona ini, segera juga aku lempar mengembalikannya padamu, diam-diam kiameng terkejut dan khawatir, ucapnya, biar aku katakan padamu, dia itu cucu angkat kiamong ciong licin, jika sampai kau bikin susah dia, tentu nanti kiamong tidak tinggal diam, hahaha orang itu tergelak. Kiamong ciong licin itu terhitung barang apa, masakah hendak kau gunakan namanya untuk menggertak padaku hektometer, kungfumu memang hebat, tapi hanya pandai membuat susah seorang nona, terhitung orang gagah macam apa itu jengek kiameng. Ya, benar juga ucapanmu, biar aku lemparkan kembali nona ini kepadamu, serusi orang berkedok dengan tertawa. Habis berkata, kedua tangannya mendorong keluar dan ih gahki benar-benar dilemparkannya. Tenaga lemparannya cukup kuat sehingga tubuh ih gahki yang terlempar keluar pagoda itu serupa panah yang terlepas dari busurnya, dengan cepat meluncur ke hutan di belakang sukiya meng berdiri sana. Seorang biasa tanpa cedera pun kalau dilemparkan dari ketinggian seperti itu pasti juga akan terbanting mampus apalagi seorang yang hiatu tertutup dan tak bisa berkutik, kalau tidak cepat ditangkap tubuhnya, mustahil takkan terbanting wancur. Karena itulah kiameng sangat terkejut ia menjerit kuatir dan secepat kilat melayang ke sana. Pada saat itulah terdengar suara bentakan It Sik Sinkai di atas pagoda, menyusul terdengar pula suara tertawa panjang si orang berkedok hijau, nyata si pengemis tua sudah memburu sampai di atas pagoda dan mulai bergebrak dengan lawan. Namun yang paling mendebarkan hati adalah si pihak sukiya meng sini, lantaran Ih Kah Ki dilemparkan dari tempat ketinggian dan jelas daya luncurnya sangat cepat, maka kiameng tidak sanggup sekali loncat mencapai tempat Ih Kah Ki akan jatuh itu, maka baru saja ia memburu sampai setengah jalan sudah terdengar suara beluk yang keras, nyata Ih Kah Ki sudah terbanting ke tanah, di tanah pegunungan itu banyak batu yang tidak rata dan tajam, maka akibatnya dapat dibayangkan. Kiameng menjerit, hancur luluh hatinya. Ia menubruk ke samping Ih Kah Ki dan dirangkulnya erat-erat sambil meratap, Koh Ki. Oh, Koh Ki tapi cuma dua kali saja ia berteriak dan mendadak ia berhenti dengan melongong. Ternyata orang yang berada dalam pangkuannya itu meski sudah terbanting hancur, jelas sudah mati, namun sekali pandang saja kiameng lantas mengenalnya bahwa nona ini bukanlah Ih Kah Ki melainkan seorang gadis suku bangsa setempat yang memakai baju Ih Kah Ki. Hati kiameng rada lega setelah mengetahui korban itu bukan Ih Kah Ki. Ia tahu telah tertipu oleh akal si orang berkedok yang ingin memancingnya meninggalkan kawannya. Ia pun menyadari It Sik Sinkai tentu juga akan menghadapi bahaya, maka tanpa ayah lia taruh mayat gadis itu dan putar balik ke arah pagoda tadi. Tak terduga, baru saja ia sampai di bawah pagoda, dilihatnya It Sik Sinkai sedang datang dari depan, ia terkejut dan heran, cepat ia berhenti dan tanya, Hai, Ang Pang Chu tidak menyusul dia tidak? Dia sempat kabur, tutur si pengemis tua sambil menggeleng kepala. Kiameng memandang ke atas pagoda dengan bingung, ucapnya kemudian. Pagoda setinggi ini, karya. Bagaimana dia dapat kabur ia menggunakan ginkeng maha tinggi dan melayang keluar melalui jendela, ketika aku susul kemari sudah ketinggalan, tutur si pengemis tua dengan lesu. Lalu ia tanya dengan khawatir, bagaimana keadaan nona ih itu? Dia bukan nona ih melainkan seorang gadis suku setempat, ia hanya memakai baju nona ih, tutur Piameng. Oh, apa maksudnya keparat itu men gila kera begini ucap It Sik Sin Kai dengan melengat. Semula aku sangka orang itu pasti memasang perangkap di dalam pagoda, sekarang Ang Pang Chu ternyata tidak mengalami sesuatu bahaya, mungkin yang akan celaka adalah Sembri Sin Ong Malah, ya, betul, Pek Lipin mungkin akan diseregap. Mari lekas kita kembali ke sana, seru si pengemis itu. Habis bicara segera ia mendahului lari ke tempat reruntuhan tadi. Piameng segera menyusul dengan kencang hanya sekejap saja mereka sudah berada kembali di tempat reruntuhan tadi. Terlihat Sembri Sin Ong masih berjaga ketat di depan Kalina dengan memegang tongkat kepala ular, namun Sai Hoa Tu yang semula rebah di sebelahnya kini sudah tidak tampak lagi. Di udara situ masih mengepul asap hitam yang cukup tebal, jelas baru saja terjadi pertarungan sengit di situ. Melihat It Sik Sin Kai dan Su Kiameng sudah kembali, Sembri Sin Ong tampak merasa lega, dengan gembira dan juga kikuk ia berkata, Ang Heng, sekali ini aku kehilangan orang yang kalian percayakan padaku, It Sik Sin Kai sudah dapat menerka apa yang terjadi? Tanyanya, Sai Hoa Tu telah dibawa lari mereka, begitu maksudmu betul, tidak lama sesudah kalian pergi, ketiga pedang emas, perak dan baja itu lantas datang. Langsung aku ledakan yang mautan untuk melindungi Nona Kalina, siapa juga sasaran mereka bukanlah Nona ini melainkan Sai Hoa Tu Sin Tiong Ho. Ketika aku tahu maksud tujuan mereka, namun sudah nasib, Sai Hoa Tu sudah dibawa kabur, keparat, umpat It Sik Sin Kai dengan gemas. Orang berkedok hijau itu memang pandai mengikat sahabat, dengan ditolongnya Sai Hoa Tu ini, jelas selanjutnya dia akan bekerja sepenuh tenaga untuk keparat itu, Hektometer, tahu begini, seharusnya sekali kita hantam mampus dia tadi, sekarang kita berbalik tambah seorang musuh malah, ujar Tiameng. Adakah kalian melihat Nona Ih? tanya Sambi Sin Ong. Tidak, tutur Tiameng. Si orang berkedok memperalat Nona Ih untuk memancing kepergian kami dari sini, tujuannya justru ingin menolong Sai Hoa Tu. Lalu ia ceritakan apa yang terjadi tadi. Air muka Sambi Sin Ong tampak prihatin, katanya, jika begitu, sekarang si orang berkedok hijau telah bertambah seorang pembantu Sai Hoa Tu. Kekuatannya sudah jauh di atas kita, tentu dia akan menghadapi kita secara terbuka, betul, maka kita harus lekas memikirkan Kera bagaimana menghadapi mereka, ujar Tiameng. Sambi Sin Ong termenung sejenak, katanya, Kera yang terbaik adalah menghindari pengintaian mereka, posisi kita dari terang berubah menjadi gelap, It Sik Sin Kai mengangguk setuju, ya, untuk sementara ini terpaksa begitu, tetapi Kera bagaimana supaya kita dapat melepaskan penguntitan mereka ketiga anak buahnya sekarang mungkin sedang membawa Sai Hoa Tu untuk menemui bosnya, pada kesempatan ini hendaknya lekas kita mencari suatu tempat sembunyi, ucap Sambi Sin Ong. Bagus, di sini banyak bangunan terpisah, biarlah kita sembunyi di dalam salah sebuah kuil, kata pengemis tua. Setelah mengambil keputusan, diam-diam mereka meninggalkan reruntuhan puing dan menemukan sebuah kuil yang dikelilingi pepohonan, disitulah mereka sembunyi. Kuil itu seluruhnya terkurung oleh pepohonan tua dan lebat dan hampir tidak tertembus cahaya rembulan. Sebab itulah di dalam kuil gelap gulita segala apapun tidak terlihat. Untung di dalam kuil tidak bersembunyi binatang buas, mereka lantas duduk di ruangan tengah lantai terasa basah dan berbau tidak enak. Kalina bersandar erat di samping Sukiameng katanya dengan takut, apakah kita akan sembunyi terus di sini tidak? Bisik Kiameng. Sesudah hari terang segera kita tinggalkan tempat ini, mencari Jian Lian Hock Leng tanya Kalina pula lirih. Kiameng mengangguk. Sesudah menemukan Jian Lian Hock Leng segera kita tinggalkan tempat ini kata Kalina. Baik, sekarang lekas kau tidur saja, jawab Kiameng. Aku tidak dapat tidur, ucap Kalina manja. Apakah kamu sangat takut? Tanya Kiameng tertawa. Kalina menggeleng, tidak, berada di sampingmu. Apapun aku tidak takut, setelah berpikir, Kiameng tanya pula, pada waktu siang hari, sendirian kau berani sembunyi di sini atau tidak? Mengapa harus sembunyi sendirian di sini? Tanya Kalina malah. Soalnya besok juga kami akan pergi mencari Jian Lian Hock Leng itu, sangat mungkin akan aku pergoki si orang berkedok hijau itu. Sekarang mereka bertiga dan pihak kita cuma bertiga yang mahir ilmu silat. Bila mana bertempur, mungkin sukar melindungi keamananmu.